Baik rekan-rekan, kali ini saya berada di Kucy dan di samping sudah ada kepala UPTD wisata Kucy. Pak Hasif, kita akan tanyakan mengenai wisata Kucy yang saat ini sudah dibuka secara umum. Namun lebih jelasnya kita akan tanyakan kepada Pak UPTD. Pak Hasif, ini kan Kucy sudah mulai dibuka. Alhamdulillah sudah. Nah ini banyak yang tanya, hari Selasa itu masih tetap lagi kemana? Ya, betul Pak. Jadi TTIW Kucy itu buka layanan wisata, itu dasarnya adalah surat rekomendasi dari Sargas Kofi Kabupaten. Setiap dua minggu sekali kita perbarui. Dan ada beberapa hasil koeksi atau hasil evaluasi ketika kita memberikan uji jumpa layanan pembukaan untuk wisata Kucy. Nah terkait dengan hari Selasa masih ditutup, itu salah satu dari hasil evaluasi di mana hari Selasa itu digunakan untuk giat kerja bakti, kebersihan, dan penyemprotan disinfektan di beberapa wahana. Ini kita lakukan di samping pertimbangannya adalah untuk menjamin wisatawan bisa sehat dari potensi paparan virus corona. Nah tetapi momentum hari Selasa ini kita manfaatkan sebagai momen untuk meningkatkan jiwa gotong royong kita. Jiwa kekeluaran kita, jiwa tanggung jawab kita. Ternyata Kucy itu bukan miliknya pemerintah saja, tetapi miliknya seluruh warga stakeholder yang ada di kawasan wisata Kucy. Sehingga mereka punya kesadaran bersama untuk ikut andil, berpartisipasi, menjaga, ya kan membersihkan kawasan ini dari sampah, dari paparan virus COVID-19. Nah ini untuk dibuka sampai ditutupnya sendiri, maksudnya jamnya itu sampai sore atau gimana sih? Ya, kalau setiap hari Selasa kan sejatinya kan kita manfaatkan untuk giat kebersihan, sama penyemprotan disinfektan. Sehingga kita rasa dari jam 00.00 hari Selasa, jam 12.00 lebih 01.00 malam ya, sampai dengan jam 14.00, jadi 4 sore. Ya, dikandung masuk, jam 4 sore itu kita sudah selesai nih kebersihan di beberapa wahana dan penyemprotan disinfektan. Sehingga jam 4 sore, hari Selasa itu bisa dibuka untuk wisata ini. Nah ini kan sekarang sedang ada lomba foto Kucy ya Pak ya? Ini ada komentarnya gimana Pak? Ya, ini kan event perdana ya, pasca kita selama ini PPKM darurat ya, hampir kalau dihitung dari mulai adanya kasus corona di Indonesia kan sekitar bulan Maret nih, tahun 2020. Saat ini sudah bulan November katakanlah 2021. Praktis ini kan hampir 2 tahun ya, vakum kita tidak ada event lah. Ini adalah event perdana kita, pasca adanya COVID-19. Meskipun saat ini kita masih PPKM darurat level 3, tetapi harapan kita ini adalah momentum yang terbaik kita agar kita bisa memulai. Memulai sektor perwisata itu bisa melihat. Kenapa? Karena sektor perwisata ini terkait dengan faktor ekonomi juga, terkait dengan sosial budaya juga. Jadi perwisata ini multi-fire efeknya luar biasa. Meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan daya budaya kita juga. Kenapa? Karena yang kita tabelkan kan budaya lokal kita akan banyak. Kemudian masyarakat kita mungkin saat ini sudah relatif taat lah, sadar terhadap protokol kesehatan. Sehingga bismillahirrahmanirrahim kita laksanakan eksplor kuci, foto competition, tingkat jateng, dan DIY. Dan ini kita harapkan peserta ini 200 ini taat terhadap protokol kesehatan. Harapannya ini sebagai media promosi di dalam dunia digitalisasi lah. Digitalisasi di media sosial kita sehingga efektif untuk menarik wisatawan yang ada di Nusantara katakanlah. Atau bahkan di mancanegara untuk datang ke kuci dan menikmati alam yang begitu asrinya. Cewa karena memang ini untuk kebaikan kita bersama. Untuk kebaikan kita bersama dan momen itu ini adalah luar biasa. Ternyata kita itu selama ini sudah mulai tabu nih terkait dengan gotong royong, kerjasama, kebersihan bersama-sama. Dengan adanya hari Selasa kita tutup untuk kian kebersihan, penyerbuatan disinfektan. Ternyata ini jiwa gotong royong ini yang selama ini sudah mulai agak retup ini sudah meningkat lagi. Jadi terima kasih sekali. Hikmahnya adalah luar biasa hari Selasa kita tutup. Nanti bagaimana? Kepastian kapan full? Saya malah berharap bahwa ini sampai dengan akhir tahun ya. Kenapa? Kami lagi menikmati nuansa gotong royong kita. Jadi kalau cerita masalah PAD, ya satu hari kita tutup memang mengurangi potensi PAD kita. Tetapi ingat bahwa nilai gotong royong ini segalanya, tak terlalu nilai harganya. Sehingga saya sangat berharap sih sampai akhir tahun ini Selasa ini masih kita tutup. Tujuannya bukan apa-apa. Tujuannya adalah untuk giat kebersihan dan penyemprotan disinfektan, serta memupuk kembali jiwa gotong royong kita yang selama ini sudah agak mulai retup. Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, demikian sekilas dari penjelasan Bapak UPDD Guji, Bapak Ahmad Hasipin, dan teman-teman yang ada di luar sana bisa paham bahwa khusus hari Selasa itu ditutup untuk umum. Dan selebihnya, Minggu, Sabtu, dan sampai dengan Kamis, Jumat itu full dibuka untuk umum. Ini kan mudah-mudahan ada manfaatnya, kurang lebihnya mohon maaf. Akhirnya kelam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Seluruh adama lainnya, saya wangi sempat lagi kental. Waskital. Seluruh adama lainnya, saya wangi sempat lagi kental. Seluruh adama lainnya, saya wangi sempat lagi kental. Masjital.